Dua pelaku ilmu gendam atau hipnotis berhasil diringkus polisi saat hendak memperdaya seorang ibu rumah tangga di Pasar 16 Ilir, Palembang. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan tiga untai emas yang diduga palsu dan direncanakan akan ditukar dengan uang 7 juta rupiah milik korban. Mendapat laporan dari masyarakat tentang keberadaan komplotan hipnotis yang hendak beraksi di Pasar 16 Ilir, Palembang, polisi berpakaian preman dari unit pidana umum Polrestabes, Palembang langsung melakukan pengintaian di TKT. Pelaku yang telah diketahui gerak-geriknya dari dalam mobil terlihat sedang memperdaya seorang ibu di pasar. Korban yang telah dihipnotis pelaku terlihat menuruti kemauan pelaku untuk diajak ke sana kemari. Tidak membuang waktu, polisi langsung meringkuk pelaku. Kedua pelaku yang mencoba melarikan diri, tak berdaya setelah warga sekitar ikut membantu membekuk para pelaku. Dari tangan kedua pelaku yang diketahui bernama Chandra dan Nasution, petugas mengamankan tiga untai emas yang diduga palsu. Menurut keterangan salah satu pelaku, rencananya satu untai emas palsu akan ditukar dengan uang 7 juta milik korban. Kasus penipuan dengan modus hipnotis memang kerap kali terjadi di pusat-pusat keramaian seperti pasar dan mal. Biasanya dilakukan oleh kelompok yang sudah berbagi tugas. Kelompok hipnotis ini kerap kali mengincar korban wanita dengan tipu daya pembelian emas, dengan tipu daya pembelian emas palsu ataupun benda pusaka. Melaporkan pindah pidana penipuan yang telah terjadi terhadap diri korban dengan kerugian diperkirakan sekitar 7 juta rupiah. Dengan modus penipuan tersebut dilakukan dengan cara hipnotis yang terjadi di Pasar 16 Ilir, kecamatan Ilir Terimur 1 dengan penologis kejadian pada saat itu bermula dari korban Evi mengunjungi Pasar 16 Ilir dan berkembu dengan kedua pelaku maupun tersangka atas namaku Sicandra maupun Sapion dan pada saat itu memang sudah sering melakukan tindak pidana hipnotis maupun penipuan dengan cara hipnotis yang sudah diperkirakan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini kedua pelaku telah mendekam di sel tahanan Polrestabes, Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Andy Ruskan, kameramen Muhammad Rian, Palembang Baru TV mengabarkan.